Hai hai lor balik lagi bersama ayatuh di channel sesepuh nft pika bare wis tuku kembang tah di video kali ini saya akan membahas tentang update terbaru di game sunflower farmer karena banyak sekali yang main di game ini ya jadi saya akan coba untuk update lagi terutama tentang withdraw sfl token karena ini nanti yang akan membuat kita cuan sekaligus akan ada berita terbaru ya sebenarnya masa depan sunflower farmer ini bagaimana eh salah ya sunflower land bagaimana nah simak terus videonya sampai selesai sebelum kita mulai barangkali ada dolor yang baru nongkrong di channel sesepuh nft join dulu ya di channel telegram karena disana saya sering update berita tentang cryptocurrency update harga cryptocurrency atau update perkembangan game yang pernah saya bahas di channel YouTube dan tidak sempat saya update di channel YouTube jadi saya share di channel telegram makanya bagi dolor-dolor yang belum join join dulu ya untuk linknya ada di deskripsi kalau ingin tanya-tanya nongkrong ngopi bisa di sesepuh nft chat untuk linknya juga ada di deskripsi dan kalau dolor tanya lalu yang jawab sedikit atau yang jawab enggak ada kemungkinan dolor-dolor pada sibuk ataupun mungkin pada enggak main karena banyak sekali ya game yang dibahas di sesepuh nft chat jadi jangan baper oke kita langsung lanjut ke game Sunflowerland ini adalah tampilan dari game saya barangkali ada dolor yang benar-benar baru nonton saya sarankan untuk nonton video sebelumnya ya biar nyambung untuk video sebelumnya thumbnailnya seperti ini ini adalah video yang pertama ya tentang cara daftar dan lain-lain lalu ini tentang cara memperluaslan kita ya setelah itu ini adalah cara untuk daftar atau main di Android atau nanti dolor juga bisa cek langsung di playlist Sunflowerland di sini lain saya sudah kebuka tiga masih belum kebuka ya lain keempat karena jarang buka gamenya kadang sibuk yang lain lain-lain lor belum sempat nah tapi saya disini tidak ingin membahas tentang len ya tapi tentang withdraw Sunflowerland token atau SFL token karena ada perubahan jadwal jadi saya yakin ini adalah berita penting ya dan dolor harus ketahui dan saya juga harus buat video ini untuk menjawab pertanyaan dolor nanti di grup saya yakin pasti banyak yang tanya nanti ya Nah ini adalah beritanya di white papernya ya sudah ada nanti linknya juga akan saya masukkan di deskripsi di sini ada di bagian timeline ya nanti dolor bisa cek dan disini juga sudah saya translate jadi nanti kita bisa baca sama-sama ya cuman kalau saya tadi sudah baca jadi mungkin akan mempersingkat saja biar videonya ini juga nggak terlalu panjang kalau panjang-panjang di skip percuma ya jadi langsung saja di sini ada dua poin penting ya yang harus dolor ketahui pertama yaitu pada tanggal 15 April dan pada tanggal 9 April nah ini adalah dua poin pentingnya poin pertama yaitu pada tanggal 15 April nanti dolor tidak bisa withdraw SFL tokennya kalau kita lihat di sini kan tersedia tanggal 15 April tapi ternyata di sini tanggal 15 April bukan withdraw SFL token tapi melainkan nanti menarik item sumber daya dan lain-lainnya yang mana nanti dolor bisa dapatkan melalui crafting nah itu poin yang pertama untuk poin yang kedua yaitu pada tanggal 9 Mei sekaligus menjawab pertanyaan lubang berarti SFL token kalau nggak ditarik pada tanggal 15 April akan ditarik pada tanggal berapa di sini dijelaskan pada tanggal 9 Mei token dan SFL dapat diperdagangkan sekaligus dapat di withdraw juga jadi bisa dapat di withdraw sama bisa dapat diperdagangkan pada 9 Mei sini sudah jelas ya kalau tanggal 15 April berarti nanti dolor bisa mem withdraw item sumber daya dan lain-lain yang dolor dapatkan dari crafting lalu pada tanggal 9 Mei yaitu mem withdraw SFL tokennya sekaligus memperdagangkannya di deck seperti quick swap kayak gitu ya di sini semoga dolor paham lalu di sini ada beberapa rinciannya ya kalau saya neneknya dolor ingin baca nanti biar nanti dolor nggak bingung ya dobang di sini sudah ada kok di bawahnya ada lagi nah di sini itu rinciannya dolor contoh di sini pada tanggal 7 April di sini dijelaskan pada saat 7 April Sunflower Land diluncurkan beta ya public beta jadi betanya ya untuk publik dolor bisa join di betanya kayak gitu dan terbatas untuk 100 ribu orang di sini juga dikasih tahu pada saat 5 hari setelah peluncuran sudah ada sekitar 60 ribu petani ya yang sudah terdaftar jadi dolor yang sudah join nih dan main game Sunflower Land berarti dolor sudah masuk menjadi salah satu dari 60 ribu petani online yang main di game Sunflower Land nah selamat ya sudah menjadi petani online di Sunflower Land lalu di sini juga dijelaskan di minggu pertama mereka mendapatkan unpan balik yang luar biasa dari para pemain lalu mereka juga berencana memperkenalkan jutaan pengguna ke dalam permainan kripto yang dalam artian maksudnya tim ini memiliki visi misi lor untuk memperkenalkan game Sunflower Land ini ke para pengguna cryptocurrency yang ada jutaan di luar sana ya kan belum banyak yang tahu nih jadi tim ini sudah ada rencana sejak sekarang nah makanya bagi dolor-dolor yang sudah main di beta ini sebenarnya ya beruntung banget ya sebelum peluncuran sebelum dikenal banyak orang tapi dolor sudah bisa main sudah bisa mengumpulkan tokennya sudah bisa mendapatkan item-item dari crafting kayak gitu ya nah tapi sebelum go public besar-besaran tim ini masih fokus ya untuk penskalaan discord verifikasi anti-boting dan lain-lain nah jadi sekarang tim ini sedang mempersiapkan lor apa saja yang harus dibutuhkan biar nanti bisa menghalau para bot bot dan para tuyul-tuyul ini juga menjadi salah satu alasannya kenapa tim menunda peluncuran perdagangan dari SFL token jadi ditunda dulu yang rencananya disini kan pada tanggal 15 April dolor bisa withdraw SFL token lalu dijual nah ditunda pada 9 Mei alasannya ya karena ini tim tidak ingin terkesa-kesa mereka memiliki visi misi jangka panjang jadi ya nggak apa-apa lah ditunda beberapa minggu tapi bisa memberikan hasil maksimal nanti pada bulan Mei rencananya kayak gitu lor kalau kita baca disini ya nah ini poin yang tadi sudah saya jelaskan ya beberapa yang sedang tim rencanakan atau yang sedang tim persiapkan atau yang sedang tim tingkatkan sebelum nanti go public besar-besaran yaitu verifikasi discord berarti kemungkinan nanti mainnya masuk ke discord ya kemungkinan nih ini masih asumsi saya jadi nanti kalau sudah go public orang-orang yang ingin main di sunflower pun harus verifikasi di discord nanti juga harus join harus klik yang emoji kayak dolor-dolor kemarin lalu donasi juga kayak gitu lor ini disini ada discord verifikasi lalu discord support jadi nanti kalau ada apa-apa biar lebih mudah ya karena supportnya juga diperkuat lalu disini juga ada penyalahgunaan pencetakan beberapa pertenakan yaitu maksudnya tuyul-tuyul ya lalu mekanisme anti-boting dan desain game NFT dan lain-lain ini sudah dipersiapkan sama tim ya dan disini juga ada penegasan lain nih langsung dari timnya ya jadi keputusan untuk menunda jadwal yaitu karena untuk memastikannya bahwa proyek sunflower lane ini akan berkembang selama bertahun-tahun yang akan datang dan mencapai tujuan menjadi game crypto yang dijalankan oleh komunitas pertama jadi visi misinya memang ini jangka panjang loh ya semoga sesuai dengan ekspektasi ya karena memang yang membuat game rusak itu kan adalah multi akun adalah tuyul-tuyul semoga lah dengan ditundanya ini tim memiliki waktu untuk memperkuat bentengnya agar tuyul-tuyul yang tembus pandang itu tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam bentengnya kayak gitu ya jadi semoga disini dulur paham lah ya jadi maksudnya bagaimana pertuyulan-pertuyulan dan perbot-botan ini semoga nggak merusak sunflower lane ya saya yakin juga pasti dulur paham ya bukan hanya sunflower lane aja yang sempet kisruh karena bot-bot sama pertuyulan ini karena kan dulu sunflower lane ini kan ada sunflower farmer dan karena banyak tuyul, banyak bot jadi sempet rame ya dulu ya lalu membuat jaringan poligon sempet ngada juga bagi dulur-dulur yang sempet main di Desember, Januari pasti paham sejarah dari sunflower ini ya makanya sunflower lane ini sekarang ini fokus untuk memperkuat benteng mereka ya dari bot, dari pertuyulan-pertuyulan sehingga kejadian di sunflower farmer tidak terjadi lagi maksudnya kayak gitu lho disini paham ya? bang masa beneran yakin bot sama tuyul merusak game? nggak yakin nggak percaya contoh game-game remix nah sudah paham kan rise of star nggak bisa masuk lalu gunship battle crypto conflict dan yang terakhir kemarin yulga kan sempet rame masuk juga susah dan yang terakhir banget tadi malem sampai meluncurkan beberapa grand launching ya dari soft launching grand launching mungkin nanti super grand launching yaitu ragnarok labirin nah dolor paham kan? ya tapi wajar ya wajar banget ya memang kayak gitu ada yang baik ada yang kurang baik oke terlengkap lho nanti dolor bisa paham ya lebih rinci lagi tentang tujuan tim itu seperti apa dengan membuat game sunflower land ini karena seperti yang kita ketahui game sunflower land ini adalah versi terbaru dari sunflower farmer pada beberapa bulan yang lalu game ini sudah dipersiapkan ya sejak beberapa bulan yang lalu sehingga muncullah sunflower land semoga game sunflower land ini bener-bener bagus ya bisa memberikan banyak cuan lalu tim juga lebih kuat lagi membangun benteng agar pertoyulan-pertoyulan tidak dengan mudah menerobos masuk benteng sunflower land bagi dolor yang punya pertanyaan pendapat atau request bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar jangan lupa juga untuk like, komen, dan share agar dolor yang lain tahu jangan lupa juga untuk tidak subscribe agar dolor ketinggalan informasi terbarunya gak subscribe ketinggalan simple macul di sawah gak panas-panasan ya main sunflower land lor sekian maturun disini sih untung ya 9 Mei kalau seandainya 9 Januari 2023 pada kabur kayaknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih